Di kotak biru inilah terdapat data rekaman percakapan terakhir yang terjadi di dalam kokpit pesawat Air Asia PKAXC. Sebuah data yang sangat penting untuk mencari tahu penyebab kecelakaan pesawat. Setelah diangkat dari dasar laut oleh tim penyelam pada sekitar pukul 7 pagi, CVR diserahkan kepada pihak KNKT di atas KRI Banda Aceh. Di mana selanjutnya CVR dibawa ke pangkalan BUN untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta dan dianalisa oleh KNKT. Di mana proses pemindahan CVR sama seperti pada FDR, yaitu disimpan di dalam kotak yang berisi air tawar agar tidak berkarat. Investigasi kotak hitam yang terdiri atas FDR dan CVR akan dilakukan melalui nomor seri yang tercantum di kedua alat tersebut, supaya lebih jelas dan pasti lagi. Kawan-kawan pelaut, ketenya lah kita sudah mendapatkan ERD. Perlu diakinkan dengan nomor seri yang memang dipasangkan. Banyak sekali mengatakan kita ketemu bahwa barang itu adalah perlambatan yang tidak terdiri di kasi. Saya harus menunggu itu dari pagi, karena tidak mau pada saat kita mengatakan, ya tapi ternyata nanti ada komplit, bahwa ini bukan itu. Jadi itulah masalahnya. Memasuki hari ke-17, tim SAR gabungan terus mencari jenazah penumpang Eresya PKAXC yang jatuh di sekitar Laut Jawa. 48 jenazah sudah dievakuasi. Dan itu artinya masih tersisa 114 penumpang yang harus dicari. Terima kasih telah menonton!